Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, sebelumnya kenalin kami dari kelompok 4 Dan di video kali ini kami bakalan jelasin ke kalian Gimana sih cara perhitungan obat Dan juga gimana sih cara memasukkan obat ke dalam kapsul yang baik dan benar Oke, simak terus videonya ya Oke, sebelum itu aku bakalan melalih ke kalian siapa-siapa aja sih anggota dalam kelompok 4 Yang pertama kita mulai dari Ardita Wulandari dengan name F1-F1-226 Dia Zurmalyana dengan name F1-F1-2008 Nah, selanjutnya ada Istimahulwana dengan name F1-F1-218 Bede Asjandari dengan name F1-F1-260 Ada Dianita Nurta Fikia dengan name F1-F1-246 Mesa Salsabila dengan name F1-F1-234 Nah, udah kenalkan dengan anggota-anggota kelompok 4? Langsung aja ya, kita simak videonya Kapsul Kapsul adalah sedian padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut Cangkang umumnya terbuat dari gelatin Tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai Cangkang kapsul kosong dibuat dari campuran gelatin, gula, dan air Jernih tidak berwarna dan pada dasarnya tidak mempunyai rasa Kapsul terdiri dari dua jenis Yaitu kapsul keras dan juga kapsul lunak Dimana pada kapsul keras terdiri atas bagian tubuh dan tutup yang kosong Lalu isinya biasa berupa padat Cara pakainya peroral Dan bentuknya hanya satu macam Sedangkan kapsul lunak itu terdiri dari satu kesatuan yang sudah terisi Dan isinya biasanya berupa cair Dan cara pakainya bisa oral, vaginal, rektal, dan topikal Dan bentuknya bermacam-macam Nah, kapsul ini memiliki keuntungan dan juga kerudian Dimana keuntungannya itu bisa dilihat dari bentuknya yang menarik dan juga praktis Lalu tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak Dan kemudian mudah ditelan dan cepat hancur di dalam perut Sehingga bahan segera diaksopsi oleh usus Dan kapsul dapat diisi dengan cepat Tidak memerlukan bahan penolong Pada kerudian, kapsul itu tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap Sebab poli-poli cangkang tidak menahan penguapan Lalu, kapsul tidak untuk zat-zat yang hibroskopis atau mudah mencair Dan kapsul tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul Dan selanjutnya, kapsul itu tidak bisa digunakan untuk balita Dan kapsul tidak bisa dibagi-bagi Misalnya seterempas kapsul Ukuran kapsul itu menyesuaikan dengan berat serbuknya Seperti nomor ukuran 0-0-0 Berat serbuknya yaitu 1 gram Lalu 0-0 itu 0,6 gram 0-0 yaitu 0,5 gram 1 yaitu 0,3 gram 2 yaitu 0,25 gram 3 yaitu 0,2 gram 4 yaitu 0,15 gram Dan 5 yaitu 0,1 gram Sebelum memasukkan obat ke dalam cangkang kapsul Kita terlebih dahulu menghitung bobot kapsul Dan menentukan nomor kapsul yang akan kita gunakan Jadi yang pertama kita harus menimbang dulu Total seluruh bahan yang digunakan Di sini, obat yang digunakan adalah Faracetamol Dengan berat 500 miligram Dikali dengan 6 tablet Sesuai dengan jumlah tablet yang dibutuhkan Jadi 500 miligram Dikali 6 tablet Sama dengan 3 ribu Setelah itu, kapsul yang akan kami buat Adalah 10 kapsul Sehingga untuk menentukan bobot Setiap kapsulnya Dihitung dengan total seluruh bahan yang digunakan Dibagi dengan jumlah kapsul yang digunakan Jadi 3 ribu dibagi 10 Sama dengan 300 miligram Sehingga total bobot per kapsulnya Adalah 300 miligram Setelah itu, bobot kapsul tadi Kita bagikan dengan grand kapsul Dimana nilai grand kapsul itu adalah 65 Jadi 300 dibagi 65 Sama dengan 4,61 Dan kita buatkan ke atas menjadi 5 Setelah itu, kita masukkan ke rumus Roll of 7 Dimana rumusnya 7 dikurang dengan hasil pembagian Dari bobot per kapsul dan grand kapsul Tadi nilainya sudah kita temukan ya 5 Dari hasil pembagian bobot per kapsul dan grand kapsul Sehingga langsung saja kita masukkan 7 dikurang 5 Sama dengan 2 Setelah melewati proses perhitungan Ditentukan bahwa nomor kapsul yang akan digunakan adalah nomor 2 Selanjutnya, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan Dalam proses memasukkan obat ke dalam cangkang kapsul Jadi disini ada plastik bungkus obat Lalu obat paracetamol sebanyak 6 tablet Lalu ada cangkang kapsul sebanyak 10 buah Dengan nomor kapsul yaitu 2 Lalu ada kertas perkamen Dan juga ada lumpang dan alus Selanjutnya, kita masukkan obat paracetamol ke dalam lumpang Dan kita garus hingga halus Selanjutnya, kita siapkan kertas perkamen sebanyak 10 lembar Dimana nanti kertas perkamen itu kita gunakan Untuk membagi obat yang telah digarus secara merata Setelah membagi obat yang telah digarus pada kertas perkamen secara merata Selanjutnya, kita siapkan cangkang kapsul Dimana paracetamol ini kita pisahkan antara kepala kapsul dan badan kapsul Masukkan obat ke dalam kapsul secara perlahan-lahan Hingga semua obat masuk ke dalam kapsul Setelah itu Tutup cangkang kapsul dan telah berisi bahan obat Lakukan hal yang sama Hingga semua obat habis Dan dihasilkan 10 butir kapsul Bersihkan kapsul menggunakan kain lap bersih Dan selanjutnya, kapsul dimasukkan ke dalam plastik bungkus obat berwarna biru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!